Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekarang kita akan membahas terkait dengan keterampilan dasar mengajar yaitu yang pertama adalah keterampilan bertanya seperti apa keterampilan bertanya yang harus dimiliki oleh guru jadi guru itu tidak harus semata mata-mata sewenang-wenangnya untuk bertanya tapi dia juga harus memiliki keterampilan bertanya agar siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran jadi seperti itu singkatnya jadi bertanya kita lihat dulu bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menubuhkan jawaban dari si perespon atau dari peserta didik jadi ketampilan bertanya itu harus digunakan oleh guru sehingga bisa mengetahui pemahaman siswa itu sampai di mana apakah dia memiliki pengetahuan-pengetahuan umum lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas pada saat itu atau dia memiliki pengetahuan-pengetahuan lain jadi itu juga manfaat dari guru memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berupa stimulus kepada siswa sehingga nanti guru bisa melihat bagaimana respon siswanya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru gitu terus kemudian nah keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan karena hampir dalam setiap tahap pembelajaran guru dituntuk untuk mengajukan pertanyaan dan kualitas pertanyaannya yang diajukan oleh guru akan menentukan kualitas jawaban siswa nah jadi pertanyaan kan itu memiliki kadar-kadarnya memiliki apa tahap-tahap dari tahap-tahap pertanyaannya jadi misalkan kalau guru hanya bertanya berkaitan dengan hal-hal sepele berarti tidak memiliki kualitas dari kualitas pertanyaan gitu jadi pertanyaan yang diajukan guru ya biasa-biasa saja dia tidak bisa menimbulkan jawaban yang baik dari siswa gitu atau kualitas jawabannya itu tidak tidak diperhitungkan tidak ada gitu maksudnya gitu nah menurut brown menyatakan bahwa bertanya adalah setiap pernyataan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa nah cara untuk mengajukan pertanyaan yang berpengaruh positif bagi kegiatan belajar siswa merupakan suatu hal yang tidak mudah oleh sebab itu guru hendaknya berusaha agar memahami dan menguasai penggunaan keterampilan dasar dari bertanya gitu nah pada dasarnya pertanyaan yang diajukan merupakan suatu proses pemberian stimulus secara verbal dengan maksud untuk menciptakan terjadinya proses intelektual pada siswa jadi dengan memperhatikan respon atas pertanyaan tersebut jadi pertanyaan yang diajukan oleh guru itu sebenarnya pemberian stimulus secara verbal secara menanyakan langsung ke siswanya sehingga menciptakan terjadinya proses berpikirnya berpikir daripada siswa itu nah sehingga para ahli percaya bahwa pertanyaan yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa nah diantaranya bisa meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa sebab berpikir itu sendiri pada akikatnya bertanya dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban nah memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas komponen keterampilan bertanya yang perlu dikuasai guru meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan nah komponen keterampilan bertanya dasar mencakup penggunaan pertanyaan yang jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang mudah dibengerti dan sesuai taraf perkembangannya jadi guru tidak perlu menggunakan kata-kata yang bertele-tele langsung pada tuduh poinnya terus kemudian memperhatikan juga taraf perkembangan anak yang diajukan pertanyaannya itu ke peserta didik di kelas berapa apakah kelas rendah atau kelas tinggi itu yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam melakukan atau dalam menyampaikan suatu pertanyaan pemberian acuan berupa pertanyaan atau pernyataan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa terus kemudian pemindahan giliran dan menyebar pertanyaan untuk melibatkan seluruh siswa semaksimal mungkin agar tercipta iklim pembelajaran yang menyenangkan terus pemberian waktu berpikir pada siswa dan pemberian tuntunan guru hendaknya memberikan tuntunan agar murid dapat menjawab sendiri ketika terdapat kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru komponen keterampilan bertanya lanjutan pengubahan tuntunan tingkat kognitif atau tingkat pengetahuan guru hendaknya dapat mengubah tuntunan tingkat pengetahuannya atau kognitif siswa dalam menjawab pertanyaan dari tingkat yang paling rendah menuju tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi ingatan pemahaman penerapan dan analisis sintesis yang kedua pengaturan urutan pertanyaan pertanyaan yang diajukan hendaknya mulai dari sederhana menuju yang paling kompleks yang paling rumit secara berurutan tidak boleh langsung ke rumitnya tidak boleh langsung ke kompleksnya harus secara bertahap jadi sederhana dulu baru ke yang kompleksnya bisa bahaya kalau tiba-tiba langsung ke apa namanya ke yang paling kompleks itu nanti bisa-bisa si peserta didik atau siswanya itu membuat mentalnya terganggu dia takut untuk memberikan sebuah pertanyaan atau jawaban pertanyaan pelacak diberikan jika jawaban yang diberikan peserta didik kurang tepat berarti kalau peserta didik ada yang jawabannya belum tepat sasarannya atau masih rada-rada keliru kemudian si gurunya membagi pertanyaannya secara melacak siapa yang memberikan jawaban yang tepat mendorong terjadinya interaksi untuk mendorong terjadinya interaksi sedikitnya perlu memperhatikan dua hal yaitu pertanyaan hendaknya dijawab oleh seorang peserta didik tetapi seluruh peserta didik diberikan kesempatan singkat untuk mendiskusikan jawabannya bersama teman dan guru hendaknya menjadi dinding pemantul misalkan kalau ada yang menjawab pertanyaan terus kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang lain untuk dapat mendiskusikan jawabannya apa yang berkaitan dengan pertanyaan dari si guru terus kemudian ketika ada yang menjawab guru itu berperan sebagai dinding pemantul guru mengambil jawaban itu terus kemudian memantulkan lagi kepada siswa-siswa yang lain apakah mereka memiliki jawaban yang sama atau yang berbeda jadi seperti itu tujuan keterampilan bertanya yang pertama memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran terus melatih kemampuan mengutarakan pendapat merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik melatih peserta didik berpikir divergen terus menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran nah ini yang paling terakhir itu adalah kuncinya mencapai tujuan pembelajaran jenis-jenis pertanyaan ada pertanyaan langsung pertanyaan umum pertanyaan retorik pertanyaan faktual pertanyaan yang diarahkan kembali pertanyaan memimpin pertanyaan langsung yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada salah satu peserta didik yang langsung ditunjuk kayak langsung dipanggil atau disebut namanya misalkan kayak gitu terus kemudian ada pertanyaan umum dan terbuka yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh kelas seluruh siswa yang ada di kelas itu jadi si guru tidak menentukan siapa yang menjawabnya apakah itu satu orang atau satu orang lainnya tapi memberikan pertanyaan secara umum langsung kepada seluruh siswa dan melihat siapa yang menjawab gitu pertanyaan retorik yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban gitu pada saat guru menjelaskan terus kemudian ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan guru tapi guru tersebut tidak meminta jawaban gitu malah ketika disebutkan pertanyaannya langsung guru dengan segera menjelaskan ke penjelasan yang lain gitu atau langsung menjawabnya bisa saja begitu pertanyaan yang diarahkan kembali yaitu pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik atas pertanyaan peserta didik lain nah jadi pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik atas pertanyaan yang ditanyakan gitu dari peserta didik lain jadi ada peserta didik A yang bertanya terus kemudian guru tidak langsung menjawab tapi memberikan pertanyaan itu atau melemparkan kepada peserta didik lainnya apa namanya guru seolah-olah meminta peserta didik itu untuk menjawab apakah peserta didik lainnya itu paham dengan pertanyaannya teman pertanyaan dari temannya atau si peserta didik itu bisa menjawab atau tidak gitu seperti itu pertanyaan memimpin atau leading question yaitu pertanyaan yang jawabannya tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri jadi dia menjelaskan menjelaskan pertanyaannya ya padahal jawabannya ada disitu juga gitu jadi itu sudah biasa tapi antara poin tiga dan poin enam itu terkaren tidak digunakan oleh guru nah prinsip-prinsip bertanya yang pertama pertanyaan hendak mengenai satu masalah saja berikan waktu berpikir kepada peserta didik jadi ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa itu tidak langsung meminta jawabannya tapi guru harus memberikan waktu berpikir kepada peserta didik pertanyaan hendaknya singkat jelas dan disusun dengan kata-kata yang sederhana nah ini seperti yang sebelumnya pada penjelasan sebelumnya bahwa pertanyaan hendaknya itu sederhana tidak perlu bertele-tele langsung ditanyakan tidak perlu lagi dulu begini begini terus kemudian ada juga itu tidak perlu sebenarnya langsung saja ditanyakan karena penjelasan materinya sudah disampaikan sebelumnya pertanyaan didistribusikan secara merata kepada para peserta didik nah itu seperti yang tadi yang kayak diberikan secara umum gitu pertanyaan umum gitu nah itu diberikan langsung ke seluruh peserta didik gitu dan gurunya bisa melihat siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru tersebut nah pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random nah diberikan secara acak kepada anak-anak tertentu jangan hanya diberikan kepada satu orang siswa itu saja jangan gitu tapi diberikan ke ke siswa secara acak gitu pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik ya iya kalau pertanyaan yang dilontarkan itu terus kemudian peserta didik tidak siap nah itu gimana dong gitu nah yang berikutnya sebaiknya hindari pertanyaan retorika atau leading question nah itu kita kembali ke yang tadi yang poin tiga dan poin ketujuh kalau gak salah itu ya yang berkaitan dengan pertanyaan retorika dan juga pertanyaan memimpin gitu atau leading question gitu nah teknik-teknik dalam bertanya teknik menunggu menunggu waktu memberikan waktu kepada apa namanya peserta didik terus kemudian teknik menguatkan kembali apabila ada jawaban-jawaban yang keliru atau belum lengkap nah itu dikuatkan kembali oleh si penanya yaitu guru terus kemudian teknik menuntun dan menggali jadi selain memberikan jawaban dari siswa siswa memberikan jawaban itu guru dapat menuntun jawabannya dan kemudian dapat menuntun sehingga menggali informasi-informasi yang kemungkinan diketahui juga oleh peserta didik gitu kemudian teknik mengacak ya teknik mengacak memberikan pertanyaan secara acak gitu oke terima kasih teman-teman semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua berikan komentar apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam menjelaskan poin per poin tadi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh